Putusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan bagi para calon kepala daerah ditanggapi beragam. Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima salinan terkait putusan MA soal batas usia minimal peserta Pilkada. Akan tetapi, mungkinkah Presiden benar-benar tidak tahu saat ditanya pers bahwa putusan MA ini telah membuka pintu bagi putranya Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilguk Jakarta? Putusan MA pada Rabu 29 Mei 2024 mengubah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Dengan putusan itu, seseorang yang belum berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota-wakil wali kota saat penetapan calon oleh KPU bisa maju dalam pemilihan. Dengan catatan yang bersangkutan sudah berusia 30 tahun atau 25 tahun saat dilantik. Jika mengacu pada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, Kaisang tidak dapat diusung dalam Pilguk DKI Jakarta karena saat penetapan calon kepala daerah pada September, usianya belum genap 30 tahun. Kaisang genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Perubahan aturan oleh MA ini membuat Kaisang bisa berlagak di Pilguk karena pelantikan kepala daerah bakal dilakukan Januari 2025. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono yang disebut bakal dipasangkan dengan Putra Bung Sujokowi Kaisang Pangarep di Pilguk DKI Jakarta juga buka suara. Pada Jumat 31 Mei, Budi memastikan tidak maju pada pemilihan gubernur Jakarta. Sudah terjawab kemarin. Sudah terjawab. Kemarin nama apa? Dikaji. Kami, Partai Gerindra sudah mengantungi nama. Nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Peminat Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di panggungan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang siap ya kalau di Jakarta nanti. Sebelumnya sebuah poster bertuliskan Budi Jiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta 2024 diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Submidasko Ahmad melalui akun Instagramnya pada Rabu 29 Mei. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim partainya menerima aspirasi untuk menduetkan Budi dengan Kaisang sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta. Namun Habibur Rahman menyebutkan bahwa sosok yang akan diusung Gerindra sebagai calon gubernur Jakarta tetap diputuskan oleh Prabowo. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman melalui akun resmi Instagram PSI tak menampik bahwa beredarnya poster pencalonan Budi dan Kaisang sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta adalah sebuah kode politik. PSI, kata Andi, senang dan bangga karena nama Ketua Umumnya beredar di tengah masyarakat. Namun PSI masih menunggu sikap politik Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta serta melihat juga kesepakatan dan arahan dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!